Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisawarismi Di video kali ini, Umi mau bikin brownie sekat saini keras Gampang banget, tanpa mixer, jadi tinggal diaduk-aduk aja Nanti Umi juga akan bahas beberapa faktor penyebab saini kerasnya itu tidak muncul Jadi nanti bisa teman-teman perhatikan ya Dan gak cuma itu, kita juga akan bandingkan 2 coklat kompon yang paling sering dipakai sama penjual brownies Nah sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Nah ini udah Umi siapin 2 coklat kompon yang akan kita bandingkan Yaitu Mercolata dan juga Tulip Kedua coklat ini harganya itu hampir sama Yaitu kisaran Rp18.000-Rp20.000 per 250 gramnya Pertama kita bandingkan dulu dari kemasannya Untuk yang Tulip kemasannya itu hanya 1 lapis Dan berbahan plastik yang cukup tebal Jadi insya Allah masih tetap aman Dan untuk yang Kolata kemasannya ada 2 lapis Lapis pertama itu kertas tebal Kemudian yang kedua baru plastik Jadi untuk masalah pengemasan Si Kolata ini jauh lebih aman ya Selanjutnya untuk komposisi atau ingredien Yang Kolata disini tertera ada gula Pengganti lemak kakao, kakao bubuk, pengimulsi, dan ada juga perisa sintetik vanila Dan untuk yang Tulip hampir sama yaitu gula, lemak nabati, kakao bubuk, pengimulsi, dan juga perisa sintetik vanila Jadi kesimpulannya kedua coklat ini Untuk komposisinya itu hampir sama ya Seperti coklat kompon pada umumnya Dimana terdapat lemak peganti di dalamnya Nah yang membedakan coklat satu dengan coklat yang lainnya Adalah kandungan coklatnya Semakin banyak kandungan coklat Tentunya rasanya akan lebih enak Rasa coklatnya akan terasa lebih kuat Dan tentunya harganya akan jauh lebih mahal Dan untuk coklat tulip dan kolata ini Di komposisinya tidak tertera berapa persen kandungan coklatnya Tapi yang pasti kandungan coklat untuk jenis coklat kompon ini Masih dibilang sedikit ya Karena harganya yang masih cukup terjangkau Selanjutnya untuk aromanya Yang kolata ini menurut Umi aromanya itu lebih kuat daripada yang tulip Dan dari segi warna kolata lebih gelap ya daripada yang tulip Selanjutnya untuk rasanya sendiri Yang kolata ini ada sedikit rasa pahitnya Sedangkan kalau yang tulip itu rasanya hanya manis saja Dan untuk ukuran barnya Untuk yang kolata di satu resep ini Kita butuhkan sebanyak 6 bar ukuran besar Atau kalau ditimbang kurang lebih beratnya 150 gram Dan untuk yang tulip di satu resep ini Kita butuhkan sebanyak 20 bar ukuran kecil Dan kalau ditimbang beratnya juga sama Sekitar kurang lebih 150 gram Nah itu tadi perbandingan kedua coklat kompon yang belum diolah Nah kalau nanti sudah diolah rasanya bakal seperti apa ya Untuk cara pembuatannya yang pertama kita siapin dulu loyang Di sini Umi pakai loyang brownies sekat ukuran 24 cm Di mana loyangnya ini sudah Umi oles tipis dengan margarin Kemudian dialasi dengan baking paper Baking papernya sedikit dilebihkan Supaya browniesnya lebih mudah dikeluarkan dari loyang Selanjutnya untuk sekatnya Sekatnya juga Umi oles semuanya dengan margarin Supaya lebih mempermudahkan untuk dikeluarkan Atau diambil dari si browniesnya Dan untuk loyang ukuran 24 cm ini Kita akan bikin 2 kali resep Di mana yang membedakan kedua resep ini Hanya coklat kompon atau dark coklatnya aja Loyangnya bisa kita sisikan Dan lanjut ke cara pembuatannya Yang pertama kita siapkan bahan A Bahan A ini terdiri dari 150 gram dark coklat yang sudah dicincang 40 gram minyak goreng Dan 50 gram mentega Atau teman-teman bisa pakai margarin Selanjutnya bahan A ini Akan kita lelehkan dengan metode double boiler Di mana di sini sudah Umi siapkan Air yang sudah Umi panaskan dengan api yang kecil Nah kalau udah kelihatan agak leleh kayak gini Selanjutnya kita aduk-aduk dengan whisker Sampai coklat dan butternya benar-benar meleleh sempurna Dan kalau udah leleh kayak gini Langsung aja kita angkat dari kompor Dan kita diamkan sampai suhunya turun Langkah selanjutnya siapkan bahan B Bahan B ini terdiri dari 2 butir telur Kita masukkan ke dalam bowl Kemudian tambahkan dengan 150 gram gula pasir Kalau gula pasirnya mau di blender dulu Itu nggak apa-apa ya teman-teman Asalkan jangan pakai gula donat atau icing sugar Selanjutnya telur dan gulanya kita kocok Sampai berbuih seperti ini Untuk pengocokannya nggak perlu sampai gulanya larut Yang penting gulanya sudah setengah larut Atau ukuran dari butiran gulanya sudah mengecil Nah kalau teman-teman diamkan dan teman-teman aduk lagi Ini di bagian bawahnya tuh akan terasa masih ada butiran-butiran gula yang kecil Ini nggak apa-apa banget Langsung aja kita tambahkan dengan bahan A yang sudah mulai turun ya suhunya Nah kalau bahan A nya sudah masuk ke bahan B Langsung kita aduk dengan whisker sampai benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata ini konsistensi adonannya agak kental seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita tambahkan dengan bahan C Bahan C ini adalah 100 gram tepung terigu protein sedang Tepungnya ini kita ayak dulu ya Supaya lebih mudah untuk proses pengadukannya dan nggak bikin adonannya jadi bergerindil Selanjutnya kita tambahkan 35 gram coklat bubuk Umi pakai merk yang Bendiko Coklat bubuknya juga kita ayak ya supaya nggak bergerindil Selanjutnya kedua bahan keringnya ini kita aduk sampai tercampur rata Nah kalau udah mulai susah diaduk pakai whisker Langsung aja kita aduk pakai spatula Supaya bisa menjangkau adonan yang berada di pinggirannya Jadi pengadukannya tuh lebih sempurna Untuk konsistensinya adonannya benar-benar kental dan berjejak Selanjutnya ini kita tuang adonan ke atas loyang Dan untuk adonan yang kita tuang pertama ini adalah adonan yang menggunakan dark coklat kolata Nah ini kita bagi dua ya teman-teman Ini kita rapikan dulu Dan ini Umi juga udah bikin adonan brownies yang menggunakan dark coklat tulip Kita langsung tuang aja di samping adonan yang menggunakan dark coklat kolata Nah jadi nanti dalam satu loyang kita bisa merasakan dua sensasi coklat yang berbeda Kita lihat dari warna adonannya aja udah berbeda banget Yang kolata warnanya lebih gelap dan yang tulip lebih terang Selanjutnya sekat dari loyangnya kita letakkan atau kita masukkan Dan ini kita beri topping sesuai selera Umi pakai cacah kemudian disini Umi pakai juga kacang almond Ini kita susunnya sesuai selera dan kreativitas teman-teman masing-masing ya Kemudian Umi pakai juga coklat cake buri yang sudah dipotong Ini coklat cake burinya itu habis keluar dari kulkas ya teman-teman Jadi nanti tuh nggak gampang leleh setelah di oven Nah ini ada beberapa kotak yang Umi kosongin Nanti mau Umi kasih sama nastar Selanjutnya ini yang Umi isi itu pakai coklat biskuit gitu Jadi ini coklat kemudian ada biskuit di dalamnya Nah ini sudah dikasih topping Selanjutnya siap untuk kita oven Oh iya sebelumnya ovennya sudah Umi panaskan dulu Selama kurang lebih 5 menit dengan suhu 160 derajat celcius Selanjutnya kita masukkan adonan Dan ini kita oven di suhu 200 derajat celcius Selama kurang lebih 15 sampai 20 menit Untuk pertama pengovenan wajib banget menggunakan suhu tinggi Jadi kalau teman-teman pakai oven tangkering Gunakan api yang paling besar ya Supaya sinek kerasnya itu bisa muncul Nah setelah 15 sampai 20 menit di oven Selanjutnya kita turunkan suhunya menjadi kurang lebih 150 sampai 170 derajat celcius Atau tergantung dengan oven masing-masing Dan kita ovennya itu selama kurang lebih 30 sampai 45 menit Atau sampai browniesnya matang Nah tadi pas pengovenan yang pertama di suhu 200 derajat celcius Umi letakkan di rak paling bawah Kemudian yang setelah Umi turunkan suhunya menjadi suhu 170 derajat celcius Umi naikkan ke rak tengah ya teman-teman Supaya coklat cat burinya itu nggak terlalu leleh gitu Nah ini kita cek tusuk dengan menggunakan tusuk lidi Dan kalau sudah tidak ada adonan yang menempel Tandanya browniesnya sudah cukup matang Nah kalau browniesnya sudah matang kayak gini Ini cukup kelihatan ya teman-teman yang pakai kolata dan tulip Teman-teman pasti bisa bedain Nah selanjutnya yang masih kosong-kosong ini Umi beri pasta coklat Dan yang masih kosong ini mau Umi beri topping nastar glowing Untuk resepnya bisa langsung dicek di pojok kanan atas Dan disini Umi juga akan kasih topping marshmallow Supaya warnanya lebih menarik Teman-teman bisa kasih topping yuppie atau millow cube Supaya lebih kelihatan cantik Nah kalau sudah diberi topping semuanya kayak gini Ini kita tunggu dulu sampai browniesnya benar-benar dingin Baru kita keluarkan sekatnya dari loyang Nah ini browniesnya sudah mulai anget Langsung aja disini Umi keluarkan sekatnya dari loyang Pas narik ini pelan-pelan aja ya teman-teman Dan kalau teman-teman tadi mengoles sekatnya ini tidak rata Nanti bakalan masih ada brownies yang menempel Ini Umi ada yang satu yang menempel Tapi masih bisa dikeluarin Selanjutnya kita keluarkan browniesnya dari loyang Dan ini gampang banget ya untuk ngeluarinya Tinggal kita tarik aja Kemudian kita letakkan ke dalam box Untuk boxnya sendiri Umi pakai box pizza yang ukurannya 25 cm Jadi ini cocok banget ya kalau untuk jualan Pakainya box pizza ukuran 25 cm ini Dan Umi akan rangkum beberapa faktor penyebab Saya negerasnya tidak muncul Yang pertama saat melelehkan coklat hanya sampai leleh aja ya Jadi jangan sampai mendidih Kemudian saat kita sisihkan itu kita tunggu sampai adonan coklatnya itu benar-benar turun suhunya Jadi anget gitu bukan yang panas Selanjutnya yang kedua pengadukan gula itu harus sampai berbuih Dan tidak perlu sampai gulanya itu larut Yang penting udah setengah larut aja Dan kalau tadi teman-teman perhatikan adonan Umi itu masih agak bergiridil gitu ya Jadi nggak mulus karena tadi ada gula yang tidak larut sempurna Jadi masih ada bintik-bintik kecil gitu Dan untuk faktor yang ketiga adalah pengovenan Jadi wajib banget pakai suhu tinggi di awal Karena say ini kerasnya itu akan muncul dari awal saat pengovenan ya teman-teman Selanjutnya bisa kita turunkan suhunya dan kita tunggu sampai si browniesnya benar-benar matang Nah untuk selanjutnya kita akan review dua coklat yang berbeda ini Yang sebelah kiri adalah menggunakan dark coklat kolata Dan yang sebelah kanan menggunakan dark coklat yang tulip Dari segi warnanya udah kelihatan banget yang tulip ini berwarna lebih terang Dan yang kolata berwarna lebih gelap Untuk aromanya sendiri keduanya ini berbeda dan memiliki aroma yang khas dari keduanya Brownies panggang jenis yang saya ini keras ini memiliki tekstur yang renyah di bagian pinggir-pinggirnya Dan di tengahnya itu bakalan terasa chewy Dan untuk teksturnya yang menggunakan tulip ini menurut Umi Teksturnya itu legit dan di bagian pinggirnya itu garing dan crispy gitu ya Di dalamnya masih chewy dan enak banget Rasanya manisnya itu pas Manis brownies gitu Dan selanjutnya untuk yang kolata ini Untuk teksturnya sendiri menurut Umi kurang legit Jadi lebih legit yang tulip ya teman-teman Dan untuk rasanya dia sedikit ada rasa pahitnya Jadi nggak semanis yang tulip Nah kalau menurut Umi sendiri untuk rasanya Umi lebih suka yang menggunakan kolata Tapi untuk teksturnya sendiri Umi lebih suka yang menggunakan tulip Mungkin lain kali kita bisa gabungkan aja antara si kolata dan tulip ini Supaya didapatkan tekstur yang legit Dan rasa yang sedikit ada rasa pahitnya Jadi rasanya tuh nggak ngebosenin gitu Jadi kesimpulannya Brunis menggunakan dua coklat ini Sama-sama enak Layak jual Dan yang pasti punya penggemarnya tersendiri Dan kalau teman-teman mau langsung bikin Untuk satu loyang ukuran 24 cm Jadi kita butuhkan nanti adalah 4 butir telur Dan nanti akan Umi tulis resepnya di description box Jadi jangan lupa di cek ya Dan terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Oh iya jangan lupa juga Untuk share video ini ke teman-teman kalian Dan ke keluarga kalian Yang suka banget sama Brunis Atau yang lagi nyari resep Brunis sekat saya ini keras Bisa langsung aja di share videonya Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya